Hai assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel silvestory disini aku mau masak simpel lagi yaitu oseng-oseng tahu tempe buncis udahlah kalau masa ini pasti nasi itu cepet habis karena enak banget yang pertama seperti biasa kalian siapin dulu bahannya ini ada tempe dan tahu aku potong dadu-dadu atau sesuai selera kalian aja langsung setelah dipotong aku goreng dulu gunanya buat apa sih ya biar tahu tempenya itu agak setengah mateng kayak gitu loh biar rasanya makin enak kan enggak hancur pas lagi ditumis guys terus ini aku siapin buncis buncisnya dikit aja karena aku makan cuma berdua terus ada cabe cabe rawit dan cabe merah disitu juga ada tomat dan tak lupa ada bawang putih dan bawang merah dicincang-cincang aja ga sesuai selera lanjut ini tahu dan tempenya udah setengah mateng udah enak banget ini jangan lupa sisain minyak dikit aja di minyaknya dikit di panci tadi kemudian aku kasih blueband dan aku kasih minyak wijen sedikit nah langsung aku ceng polongin nih tadi bahan-bahan yang udah aku cincang-cincang langsung di osreng-osreng aja sampai baunya bener-bener keluar dan wangi kayak gitu ya agak coklat-coklat gimana gitu kalian pasti tahu kan kalau bumbu setelah di osreng itu gimana kalau udah mateng kayak gitu ini jangan lupa aku pakai pancinya dari Maxim ini beneran bagus banget pancinya dan anti lengket lengket klep lah kalian harus nyobain udah aku taruh di description box kalian langsung klik aja nanti langsung di tokonya langsung nah ini aku masukin tadi ya buncis dan tahu dan tempe yang udah aku goreng baru nih aku bumbui bumbunya juga basic banget ada sawori ada raja rasa sedikit aja kalau kalian enggak ada raja rasa enggak papa kalian skip aja itu udah enak banget kemudian ini aku osreng-osreng lagi dan aku bumbu-bumbuin yang lain aku kasih bumbu yang lain seperti kecap habis itu tak kasih masako tak kasih ladaku tak kasih garam dan gula udah itu aja udah enak banget Oh iya kalau kalian punya teri kalian bisa banget nih pakai teri tapi terinya kalau bisa digoreng dulu ya biar terinya mateng dan crispy gitu waktu dimasukin takutnya nanti kalau di osreng kayak gini terinya nggak bisa mateng dan nggak crispy kayak gitu Nah agar buncisnya mateng aku kasih sedikit air aja terus aku diemin sampai airnya bener-bener udah surut baru deh itu bisa dikatakan mateng terus jangan lupa kalian pas tahap ini ini kan udah tahap terakhir nih kalian koreksi rasanya ya apakah rasanya udah pas atau belum kalau belum ya kalian tambahin udah gitu aja rek simpel banget ini menunya enak banget kalian wajib banget nyobain dijamin deh nasi cepet habis deh kalau pakai ini udah tinggal pakai nasi anget atau pakai sambal udah enak banget udah gitu aja rek Makasih yang udah nonton channel YouTube aku semoga kalian suka sama resep-resep aku jangan lupa rekuk ya terima kasih banyak